Oke, Assalamualaikum, hari ini gue pengen bahas tentang gimana caranya bikin efek Dr. Strange Time Stone, bisa ngebalikin lagi Air yang udah abis Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulan energi Daaah, let's go Nah, udah lama kita nge After Effects Sekarang kita mau masuk ke After Effects lagi Untuk footage-nya, lu bisa shooting sendiri seperti yang gue lakuin disini Nah, kalau udah bisa shootingnya seperti itu Kita langsung let's go aja ke Oke, sebentar gue pengen perkenalkan yaitu Wondershare Uni Converter Dia ini adalah converter yang serba bisa, Pak Asli nih, lu perlu tau Kalau misalkan converter yang lain itu satu-satu Drake satu-satu Kalau misalkan lu banyak footage Ini bisa berbarangan, Pak Jadi lu bisa langsung convert sebanyak itu Dan lu tinggal nunggu Bam, saking cepetnya juga nih Jadi gak usah lama-lama buat convert video Karena disini tuh lu bisa convert file Up to 8K ya Ukurannya sampai 8K Dan kecepatannya emang cepet banget, Pak Jauh dibanding kompetitor dan juga dibanding mode-mode yang lain Banyak sekali settingannya Lu bisa atur bitrate, atur resolusi, atur yang lain sebagainya Tanpa mempengaruhi kualitas gitu Jadi, kalau misalkan lu punya footage yang dari kameranya tuh udah gede banget Misalnya 900 MB Lu bisa bikin jadi 200 MB atau 150 MB gitu Disini bisa jadi lebih kecil lagi Lu bisa compress video Dan juga lu bisa compress foto Misalkan lu punya foto raw Dan lu menghalus buat ngeditnya dan lu pengen langsung upload ke social media Lu bisa langsung compress disini dari raw Bisa langsung jadi JPEG Begitupun video Ada file move Ada file-file AVI mungkin yang dulu-dulu gitu ya Ada banyak file yang lainnya Dan lu bisa convert menjadi MP4 Tanpa mempengaruhi kualitasnya Dan hasilnya bisa langsung jadi compact Jadi kecil Size-nya, kualitasnya bagus Dan lu bisa masukin ke smartphone atau ke PC Dan itu akan enjoy banget buat di edit Dan juga banyak fitur lainnya sebenernya Lu bisa edit audio Lu bisa record screen Dan lu bisa cek aja Di deskripsi di bawah Buat WaterShare Uniconverter Ada apa aja disana Dan ini bakal ngebantu lu banget Buat para filmmaker Yang pengen convert-convert video Dan memperkecil size video lu Dan kualitasnya tetap terjamin Let's go aja ke After Effects Oke, sekarang kita udah ada di After Effects Dan pertama Lu pastiin punya dulu Stock footage Dr. Strange Shield Effect ini Lu tinggal tulis aja Dr. Strange Shield Effect di Youtube Nanti keluar nih yang kayak begini Nah, kalau udah selesai Download dulu Dan lu tinggal drag footage lu Yang pertama itu adalah Yang gua sedang action seperti ini Kita mute dulu audionya Dan cari di bagian lu mulai buka shieldnya Nah, gua dari sini biasanya Nah, kalau udah mulai dari sini Dari awal sini deh ya Mencet B aja di keyboard Cetung gitu ya Dan maju sampai akhir Selesai gitu ya Dan mencet N di keyboard Ya Nah Sampai mana aja lah ya Klik kanan Di penggarisnya ini Dan trim com to work area Beres Seperti itu ya Nah Kalau udah kayak begini Lu tinggal cari Di area Di area Di bagian lu buka shieldnya Bam Seperti itu ya Nah Kalau bisa dari sini dah Dari masih ngepal tangan nih Nah, dari sini Lu tinggal klik ya Stock footage of the string ini Dan drag di atasnya Bam Jangan lupa juga Matiin audionya Oke Gitu Nah Kalau udah kayak begini Gimana nih Bang Backgroundnya masih hitam Lu pergi ke sini Ada toggle switch dan modes ya Nah Kalau misalkan di sini Gak ada transform mode-nya Lu bisa klik kanan nih Di sini Dan Kolumnya buka Dan di sini ada modes Bam Seperti itu ya Misalkan ini hilang nih tadi ya Misalkan gitu ya Nah Kita kecilin dulu aja Biar nyaman Oh gak bisa ya Yaudah lah Nah Di sini ada modes ya Kalau misalkan Biasanya gak ada Lu bisa mencet di bawah sini Ada track mark Atau modes gitu Nah Kalau udah kayak gini Ini backgroundnya masih hitam Lu tinggal pergi ke modes Dan ganti ke screen Cukung Gitu ya Ini udah berubah jadi screen Tinggal cari di mana awalnya Bam Lu gak mau sama si Spell ini ya Sama si cracknya Apa itu Yang Buangan-buangannya itu Gak mau Lu cari aja sampai habis Dan mulai dari sini Nah dari sini aja Lu ambil dari awal sini Sebelum yang muncratnya ini keluar Dan lu pergi ke alt Dan tutup kurung Tutup kurungnya ini Yang sebelah P Alt dan ini Gue namanya lupa Bam Seperti itu Oke Oke Kalau udah selesai Ini kan jadi tiba-tiba Pluk Gitu ya Nah ini kan jelek nih Kita ukurannya sesuaiin dulu aja Pencet videonya Disini pencet S di keyboard Scale Turunin Sesuaiin ukurannya Mau segimana Sekarang gue ambil segini Nah Lu tinggal pencet P di keyboard P ya Position Klik ini nih Jamnya Dan lu ikutin Pergerakan tangan lu Ini mungkin pergerakannya cuma segini Gak terlalu signifikan ya Dan geraknya ikutin aja Tangan lu Sedikit-sedikit aja Sesuai dengan gerakan tangan lu Kalau pakai track Ini terlalu lama Jadi Kita lihat dulu Boom Gitu ya Ini keluarnya masih Kurang sempurna Masih tinggal plug gitu Sekarang kita tambahin Motion keluarnya Pencet videonya Dan pergi ke kotak sini nih Ini namanya rectangle tool Klik Dan tekan Keluarnya ellipse tool yang bulat Oke Nah Sekarang lu tinggal gambar Circle Reflection Circle bulat kecil disini Oke Dan pergi ke masknya yang kuning nih Pencet F Ini fetter namanya Biar ngilangin Ujungnya gak terlalu tajam begini Dan Buka masknya Tutup dulu Buka lagi Disini bakal ada mask expansion Dan lu klik aja Bam Terus lu kecilin dulu Sampai agak hampir hilang Dan lu tarik sampai kebuka tangan lu Dan tarik expansionnya Sampai Gede Gitu pak ya Oke Dan pas dilihat Push Gitu Push Oke 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 Oh ya Sorry sorry Time stone itu warnanya hijau ya Klik Jadi gue lucu anjir Klik dulu videonya Dan pergi kesini Tulis di kolom efek ini Tint namanya ya Kalau udah kayak begini Ini warnanya putih kan ya Putih ini lu tinggal klik Dan ganti warnanya ke hijau Lu cari hijau disini Ingat kan Ijau gitu ya Time stone itu warnanya hijau Oke Ini hijau nya terlalu Terlalu tebal Jadi kita ganti kesini Nah Seperti itu Time stone ya Nah Selesai nih Warnanya udah hijau Bam Gitu ya Set Gitu kan Oke Nah ini kan masih Masih terlalu Polos ya Gitu Kita kurang tambahin glow Namanya ya Pergi kesini efek dan Cari glow Oke Ini tawanya gue masukin aja Kayaknya nih Malus lagi ya Oke Kalau udah ditambahin glow Lu tinggal pergi ke glow radius Ini kan warnanya udah hijau Otomatis Lu pergi ke glow radius Tambahin sedikit aja Sampai seperti ini Dan lu duplicate Pencet glow nya Pencet ctrl D di keyboard Jadi dua ya Ingat ya Dan tambahin lagi radius nya Sampai gede banget Oke Dan Ini mungkin hijau nya ini Kurang-kurang cerah juga Karena terlalu Nah Timestone tuh seperti ini Oke Nah Ini selesai ya Dan glow radius yang ini Lu bisa kurangin juga Dan Intensity nya lu bisa kecilin Jangan terlalu besar Gitu Yang ini Lu boleh kurangin threshold nya Supaya tebal banget Hijau nya Oke Nah kalau misalnya lu rasa Kurang Apa ya Glow yang kedua ini Kurang hijau Lu bisa pergi ke Glow color nya Dari original ke A dan B Dan ganti warna putihnya ini Ke warna hijau Men Disitu ya Begitu juga yang bawah Color B nya ke hijauin Jadi Lebih hijau warnanya Oke Seperti itu ya Nah Sepertinya ini udah selesai Bam Cuman gue biasanya tambahin efek muter Pas tangan gue nya muter Ini gue salah ambil efek Sobat Gak apalah ya Nek Gitu Dari sini kan gue rotate ya Tangan gue mulai muter gitu ya Sit Gitu ya Nah dari mulai muter Lu pencet Videonya dan pencet R Di keyboard Pencet rotation nya Jam nya ini Timeline namanya Eh timeline Keyframe sorry ya Dan maju sampai kesini Sampai ke akhir Gue muterin Dan lu tinggal pencet Rotate Sampai situ aja Gitu Dan Bam Hasilnya seperti itu ya Dan kalau bisa Jangan ada yang jatoh-jatohnya ya Ini kan gue ambil efeknya salah nih Yang ada jatoh-jatohnya Gak apalah ya Oke Seperti itu Set Intinya jadi muter lah Eh Kurang banyak Oke Tambahin lagi Nah Supaya muternya rapih Gimana Kita tambahin Yang namanya Tarikan keyframe Gitu Disini lu bisa tarik Sampai begini Aduh sorry Kecepatan sorry ya Klik dulu Nah Lu bisa klik satu keyframe nya Dan pergi kesini nih Yang gambar Grab editor ini Dan lu tinggal klik Bam Bikin wave Seperti itu Klik dan Bam Bikin wave Seperti ini Kalau udah seperti ini Ini belokannya Puterannya akan rapih Aduh Terlalu cepat kayaknya Terlalu cepat Terlalu cepat Terlalu cepat Oke Segini aja Gitu hasilnya ya Dan kalau udah selesai Lu tinggal tutup lagi Keyframe ininya Masking nya Pencet M Videonya klik dan pencet M Buka M nya Mask nya Expansion nya Dari kebuka Kita klik dulu yang titik ini Dan Sampai nutup tangan gue Tarik ini Pixel nya ke kiri Sampai habis Oke Ini Ini ngelik Sorry Nah Sampai sini Oke Dan pas dia Nutup nih Waduh Sorry Seperti ini Sep Gitu Atau gue gak perlu Ngeliat ini juga Gak apa-apa lah Intinya Selesainya seperti itu Ya Oke Ini adalah scene pertama Footage pertama Sorry Footage pertama Kita pergi ke project Titik yang kedua ini Bam Dan drag video yang kedua Nah video yang kedua ini Kita akan lebih fokus ke Air nya Oke sekarang kita di video kedua ya Ini kan gue pengen Air nya tuh penuh Tanpa keliatan Aliran air nya Dan kita mulai dulu Dari sini Udah drag ya Bam Pencet B dulu aja Dan cari di akhir Sampai habis Dan pencet N Di keyboard Oke Kalau udah gini Klik kanan Dan Trim com to work area Bam Oke Kalau udah selesai Kita mencet Control D Videonya Control D ya Dan lu pengen Air nya ini cepat Atau gak Itu terserah lu Ya Bisa jadi cepat Atau pengen selambat ini Juga gak apa-apa Kita matiin dulu Audionya Jangan lupa ya Bam Gitu ya Gue pengen Video nya ini Dibikin cepat Cuma nanti aja Di akhir ya Jadi kita pengen Fokus nya Ngilangin Air yang ngalirnya ini Gimana caranya Pergi ke awal dulu Dan kita klik kanan Pergi ke time Dan freeze frame Nah freeze frame ini Ibaratkan screenshot Dan ditaruh di atasnya Seperti itu Nah Sekarang kita tutup dulu Yang atasnya Kita matiin dulu Matanya Biar gak keliatan Nah Kita mulai dari sini Bam Terus kita liatin lagi Matanya Bam Air nya ilang kan Oke Sekarang kita bikin Masking Ibaratkan Video lu itu Dipotong Yang atas ini kan Screenshot Tempelan Gambar Yang belum ada air nya Jadi kita potong aja Di area yang Gelas nya ini Caranya Pencet kesini nih Ke rectangle tool Pencet yang kotak ini Dan cari di area Air nya pertama Jatuh Gitu Hilang kan Oke Sampai situ Semoga bisa dipahami Dan lu pergi ke mask Panah nya ini Dan fetter sedikit Supaya lebih Soft Nah Kalau di fetter Lu tinggal pergi ke Mask path Bam Dan lu cari Dimana air nya ini Masih jalan Dan lu tinggal Pencet kesini nih Ketelunjuk nya Dan blok Kedua Titik ini Bam Seperti itu Dan lu tarik Sedikit-sedikit Sampai Keliatan air nya Udah sampai mana Sampai sini misalkan ya Lu maju lagi Lu liat air nya Sampai mana Sampai situ Oke Sampai sini berarti ya Dan lu maju lagi Air nya sampai mana nih Sampai sini Oke Tarik sampai sini Maju lagi Sampai mana nih Sampai sini Oke Simple sebenarnya Yang ini Dan lu tarik juga Sampai sini Oke Terus 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 Jangan sampai kelihatan ya Ini kalau misalkan Veter nya terlalu besar Lu bisa kecilin juga Di angka 20-an lah ya Veter nya disitu Oke Sorry ini belum di block juga Ya Block keduanya Kayak begini Supaya gampang Nariknya Oke Ngek gitu ya Dan Tarik lagi Kesini Tarik lagi Kesini Sedikit-sedikit Terus sampai selesai Oke Dan tarik lagi Kesini Sampai akhirnya Air nya penuh Nah Kalau udah kayak begini Lu bisa lihat Dari awal Sampai akhir Ini air nya penuh Tanpa harus Lu Tanpa kelihatan Si aliran air nya Gitu ya Kelihatan seolah-olah Magic Gitu ya Oke Ini keduanya udah selesai Kita tutup video atasnya Dan block kedua-duanya Klik kanan Dan pre-compose Dan jangan lupa Klik move all attribute To decomposition Jadi keduanya ini Kita bungkus lagi Pake kresek lagi Begitu Nah Kita pengen mempercepat video ini Gimana caranya Lu pergi ke Klik kanan Dan time Disini Perginya ke Enable time remapping Bam Nah Disini ada kedua titik nih Ini awal Dan akhir Lu pengen mempercepat Misalnya ini terlalu lama Kalau di play ya Currrr Sampai penuhnya lama Gue pengen penurrrr Langsung disini Lu tarik titik yang ini Sampai sini pak Oke Selesai Jadi pas lu play Ini akan cepat Gitu Ya Oke Kalau udah selesai Lu tinggal pencet N Di keyboard Klik kanan Dan trim computer work area lagi Oke Ini udah selesai Jadi cepat ya Dan kalau udah kayak begini Kita tambahin Si time stone nya tadi Ya BTW ini Adalah footage nya Yang seperti gue bilang tadi Di awal Ini sebenarnya salah download Lu cari yang gak ada Partikel ininya ya Yang jatoh ininya Nah Sparks nya ini Kalau bisa jangan ada ya Ini sedikit mengganggu Juga soalnya Oke Kita ambil dari awal Sebelum ada spark nya Nah Kita tarik ini videonya Sampai sini Oke Nah klik dan Pergi ke Efek Oh sorry Kalau disini Nah di modus nya Pergi ke screen ya Pencet modus nya ini Ke screen Jadi hilang kan Oke Sekarang tinggal tarik ke Area tangan lu Seolah-olah tangan lu tuh lagi Bikin spell nya disini ya Dan kalau misalnya kurang besar Lu pencet S di keyboard Dan spell Bam Gitu ya Seolah-olah lagi ada disini Gitu ya Oke Disini lah Oke Dan pergi ke Fit lagi Untuk full screen Dan ini kan sebenarnya Kamera bokeh ya Harusnya disini ada Objek ngeblur gitu ya Dari awal Berarti kita taruh Oke Ini harusnya ngeblur Kita pergi ke Efek disini Ada efek Dan pergi ke Gaussian blur aja deh Biar ringan ya Disini ada Gaussian blur Dan drag ke video lu Bam Nah Tinggal tambahin Gaussian blur nya Tergantung kebutuhan lu Gue segini aja Oke Dan begitu juga warnanya Lu bisa Ganti pake tint Sama juga nih Pake tint Seperti yang di awal tadi Gitu ya Tambahin pake tint Warnanya di ijoin Disini Ganti warna ijo Terlalu ijo Tambahin biar cerah Tambahin juga glow Oke Sama seperti tadi Glow Glow pertama Drag kesini Bam Glow pertama kita butuh Cuman tipis-tipis aja Jangan terlalu tebel Threshold nya Oh gue sorry Intensity nya yang dikurangin Ya Segini aja Glow yang kedua Kita butuh warnanya ijo banget Control D Glow nya Klik dulu ya Dan pergi dari glow color nya Ke A dan B color Sorry kalau kecepatan Lu bisa ulang-ulangin aja Pergi ke warna Lu ganti ke ijo Ya Ke ijo sini Begitu juga yang kedua Tinggal tiru juga bisa nih Kayak begitu Ya Dan threshold nya Lu bisa kurangin Ya Nah Supaya begitu Dan Bam Tambahin warna ijo nya Oke Kalau misalnya kurang ijo Lu bisa tambahin lagi Ijo nya kesini Ya Ini akan semakin ijo Warnanya Oke Bam Oke Sebenernya gitu doang Dan ini akan berjalan Gitu Dan gua bisa Bikin ini muter Gimana caranya Kita geser kesini Oke Pencet disini P Eh sorry bukan P Pencet R Ya Dan rotate aja Ini klik Dan sampai akhir Air lu penuh Gitu Sampai sini Lu rotate aja Dan pas dilihat Ini akan rotate Sorry audionya kita matiin dulu Oke play Nah itu akan ngisi dia Airnya sampai penuh Kalau misalnya pengen Ini seolah tangan lu kan Dia jadi gerak Misalkan lu pengen pindah dari sini ke sini lah sedikit Lu pencet videonya Dan pencet P Posisinya klik nih jamnya Dan maju sampai sini Lu tinggal pindahin posisinya Itu otomatis kepindah Oke pas dilihat Oke Nah pada akhirnya tinggal lu satuin videonya Jadi seperti ini Oke segitu aja video after effect tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat buat lu semua Assalamualaikum And Sampai jumpa di video selanjutnya